Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus memberikan perhatian kepada guru keagamaan. Tahun 2023 ini, Ganjar mengagarkan Rp277 miliar sebagai insentif untuk Rp230.830 penerima. Insentif diberikan untuk guru keagamaan dari lima agama berbeda, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dengan rincian penerima diantaranya guru agama Islam 223.373 orang, Kristen 5.651 orang, Katolik 1.089 orang, Hindu 548 orang, dan Buddha 169 orang. Bantuan tersebut merupakan komitmen Pemprov Jawa Tengah dalam mengupayakan kesejahteraan terhadap guru agama. Dari program insentif ini, setiap guru mendapatkan Rp1,2 juta per tahunnya. Terus untuk bisa membantu para guru-guru agama ya, ada yang dari guru agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha semuanya, yang kita harapkan mereka menjadi ujung pembak bagaimana mereka bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, ada nilai agamanya, nilai buddhika pekertinya, nilai kebangsaannya, sehingga mereka bisa memberikan contoh-contoh bagaimana memoderasi beragama. Saya menyampaikan terima kasih, karena mereka cukup membantu pemerintah, dan mereka bisa menyampaikan pesan-pesan itu. Sementara itu, Suyarto, pengajar agama Hindu dari Karanganyar, Taman Sari Boyolali, mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur. Berkat insentif ini, kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar. Saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, yang mana telah mau memperhatikan nasib kami sebagai guru pasraman. Saya doakan juga kepada Bapak Gubernur, panjang umur selalu, sehat selalu, dan tercapai apa yang akan diidam-idamkan. Para guru keagamaan adalah ujung tombak dalam memberikan edukasi kepada setiap masyarakat, utamanya pelajaran yang berkaitan dengan ilmu agama dan budi pekerti. Sebagai informasi, jumlah penerima insentif guru keagamaan 2023 meningkat dari tahun 2022, yang hanya 211.455 orang. Dari Semarang Jawa Tengah, Tim Liputan, Media Group Network.